Intro Ada kabar terbaru nih yang datang dari aktor yang sering banget main dalam film drama yaitu Oka Antara Oke namun kali ini Oka Antara akan bermain dengan karakter berbeda dalam film terbarunya yang berjudul Killers Intro Kalau selama ini Oka Antara sukses memerankan berbagai karakter di film-film yang bergenre drama Kayaknya aktor keren ini mau melakukan sesuatu yang beda nih Cowok berdarah Bali itu belum lama ini telah menyelesaikan film terbarunya yang berjudul Killers Film karya duet sutradara Timo Cahyanto dan Kimo Stambul atau yang lebih dikenal dengan The Mo Brothers Bekerja sama dengan produser asal Jepang Ushuyama Takuji Selain beradu acting dengan aktor dan aktris Indonesia seperti Raisa Hetapi dan Luna Maya Di film ini juga Oka bermain bersama pemeran negeri asal Sakura, Kazuki Kitamura, dan Rin Takanasi Sambil menunggu film The Killers rilis pada tanggal 31 Oktober mendatang Oka mau kasih bocoran nih Check it out people Killer sendiri adalah film kolaborasi Jepang-Indonesia Yang disutradari oleh The Mo Brothers Filmnya sendiri bercerita tentang Seperti judulnya Killers Pembunuh Pembunuhnya ada satu dari Tokyo, Jepang Satu pembunuhnya dari Jakarta, Indonesia Kalau yang dari Jepang diperankan Kazuki Kitamura Kalau yang dari Jakarta, Indonesia Pembunuhnya saya Ya namanya Bayu Dia seorang jurnalis yang sudah hancur karirnya Hancur rumah tangganya Jadi dia punya sisi gelap Dia punya agresi Yang pada nantinya akan masuk ke sisi gelapnya dia Yang akan keluar dari dirinya Bentuknya sangat negatif Dia itu membunuh Gimana sih caranya seseorang Apa Gimana sih seseorang yang Seseorang kelihatan seperti apa sih ketika dia Desperate Dia putus asa Dia dihadapkan pada pilihan Dia harus membunuh Atau dibunuh Gitu Jadi Sedikit banyak gue Apa ya Sedikit banyak gue Belajar tentang sifat manusia pada umumnya sih Gitu Kayak Kayak Apa ya Kayak Survival of the fittest lah gitu Kayak Seseorang Kayak Kayak binatang gitu kan Gimana caranya binatang untuk survive di hutan gitu ya Kayak dia harus ngebunuh Kalau gak dibunuh Kayak gitu loh Jadi gue sedikit banyak Mengeksplore sisi kemanusiaan yang Yang Animal like gitu Yang lebih Yang lebih buas gitu Sepanjang film Bocoran aja sih ya Sepanjang film Si Si Pembunuh dari Jepang Sama pembunuh dari Jakarta itu Berkomunikasi hanya lewat Skype Gitu Saling Apa ya Masing-masing saling menginspirasi dan Saling berkompetisi Oh ya jelas Hal-hal yang baru Karena ini Ide nya berani ya Berani dan Kayaknya Kayaknya belum pernah dieksekusi deh Kayak maksudnya Kegilaan seseorang Terus apalagi menyangkut Kolaborasi dengan negara lain gitu Kayaknya belum pernah dieksplore Jadi Gue harap dengan adanya ini Bisa menginspirasi filmmaker Untuk jauh Filmmaker Indonesia Untuk jauh lebih berani Untuk membuat tema Gak cuma yang itu-itu aja gitu Terus yang kedua ya Berharapnya semoga bisa diterima Halayak luas lah ya Karena Zaman sekarang gitu kan Orang udah Nyarinya tema-temanya yang ringan gitu Kayak The Raid Gitu kan Film action Dan ini juga menurut gue Ringan gitu Psikologisnya aja yang berat gitu loh Tapi Kalau secara penyajian materi ya Ringan banget Lo bisa nonton dari awal sampai habis Gak perlu Mikir gimana-gimana gitu Killers Oke Oke antara dengan film terbarunya Killers Ini harus sabar ya kan Kita ngomongin Killers Tadinya rencananya Mereka akan rilis di tanggal 31 Oktober ini Oke Tapi tahan dulu Betul Kenapa? Rencananya akhirnya mungkin di reschedule Sampai tahun depan Karena ada respon positif Dari salah satu distributor film di Amerika Itu dia Dan selalu ya Kalau ngomongin tentang film-filmnya Yang diproduksi Bo Brothers Selalu kiprahnya di luar negeri dulu nih Tem Sebenarnya kan Inget Makabre Rumah Dara Bahkan ada beberapa penghargaan Di berbagai macam festival di luar negeri Yang sudah berhasil Baru udah dibawakan sini Dan semua orang kayak udah nunggu Udah nunggu Pasti udah kedengeran banget Tapi kayak pas saya nonton ya Saya sampai ngejar beberapa bioskop Karena satu penuh Terus gak semua Bioskop kan dia ada gitu Jadi memang selected cinema dia ada Dan akhirnya saya nunggu Nunggu dapet tiket paling malam Waktu itunya Oke Dan tetap berhasil Dan saya tegang Dan Mo Brothers ini memang jagonya Bikin film thriller ya Banget Keren pokoknya Mungkin kalian ya udah sempet nonton Film-film dari Mo Brothers Kayak Makabre mungkin Ataupun Rumah Dara Atau mungkin yang belum Harus nonton Karena ini kita akan dibawa ke Apa ya Dunia yang gak kebayang sebelumnya Oke Ya film Bener-bener dunia film banget deh Yang bener-bener kita berimajinasinya Dibikin liar Sama teman-teman dari Mo Brothers Oke dan ini adalah film kolaborasi pertama Antara Indonesia dengan Jepang Dan banyak sekali melibatkan Nama-nama besar di Indonesia Contohnya merantau film Kita tahu merantau itu memproduksi The Raid Yang sukses Sangat sukses Ada juga Deming Atau Daniel Mananta Ini perumah produksi I love Betul sekali Karena ada Million Pictures Ini keren banget Dan wajib kita tunggu apa-apa Kita agak sedikit sabar Kita tunggu tahun depan Yang penting Pasti tayang kok Pasti tayang Dan yang pastinya sukses Saya yakin banget Film ini akan mengulang Atau menambah kesuksesan Yang sudah diraih sama Mo Brothers Sebelumnya di rumah Dara Kali ini bakalan sukses lagi ya Oke ditunggu filmnya Dan ditunggu kedatangan Mo Brothers disini Iya dong Ngobrol-ngobrol nih Hai Sampai jumpa